Halo LNG, buat kamu yang baru nyasar ke channel ini, selamat datang Silahkan di-share ke medsos kalian jika suka dengan kisah yang akan kami ceritakan Dan untuk menambah pahala amal jariah kamu silahkan di-subscribe channel ini Kalau ingin tahu kisah mistis secara mendalam Oke? Di segmen in-depth edisi kali ini, emplorer kembali ingin share sebuah kisah Diangkat dari kisah nyata yang hingga saat ini menjadi legenda paling misterius Simak terus videonya, supaya kamu gak gagal paham Ladies and gentlemen, stay watching, here with this, emplorer Kawan, bantuan channel ini, subscribe sekarang, gratis kok Terima kasih LNG, legenda Eldorado telah menjadi salah satu legenda yang paling misterius Sebuah kota yang terbuat dari emas dengan rajanya yang juga berbalutkan serbuk emas Banyak orang bilang kalau legenda ini hanya sebuah halu alias imajinasi Namun, sebenarnya sebagian rahasia Eldorado boleh dibilang telah terungkap Dan Danau Guatavita adalah salah satu buktinya Ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika Kisah mengenai dunia baru yang kaya akan emas sampai ke Eropa Gak lama kemudian, para penakluk Spanyol Juan Poncho de Leon di tahun 1513 Menemukan Puerto Rico di Karibia Mereka mulai masuk ke peradaban Amerika Tengah dan Selatan Termasuk Aztec dan Inca Tertarik untuk mendapatkan emas yang lebih banyak Para penakluk dari Spanyol ini kemudian mengirimkan paling tidak 5 ekspedisi besar Untuk mencari Eldorado Salah satu ekspedisi yang dikirim adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Gonzalo Jimenez de Cuesada Yang berangkat di tahun 1536 Termasuk Orellana dan Francisco Pizarro Antara 1475 hingga 1541 Bersama 15 prajuritnya nih Ia masuk ke Belantara Lebat yang sekarang termasuk wilayah Kolumbia Setelah menjelajah cukup lama dan menjumpai berbagai rintangan Cuesada dan timnya berhasil menemukan dan menaklukkan peradaban Inca Mereka melakukan pembantaian Indian dan pencarian emas yang paling brutal saat itu Yaitu suku Cipka yang kaya raya Namun mereka gak menjumpai Raja Emas dan Danau Emas yang dicari Gak lama setelah penaklukan itu Seorang pembawa pesan dari suku gak dikenal muncul di Peru Yaitu tempat kerajaan Inca Dengan sebuah pesan untuk Raja Inca Pembawa pesan ini gak tau Kalau kerajaan Inca udah ditaklukkan oleh Pizarro Setelah diinterogasi oleh para prajurit Spanyol Pembawa pesan itu ngomong Kalau ia adalah anggota salah satu suku di wilayah Bogota Menariknya Pembawa pesan ini juga menceritakan mengenai sebuah kerajaan lain di wilayah yang sama Dimana rajanya berselimutkan debu emas dan berenang di Danau Emas Legenda yang mereka dengar inilah yang kemudian disebut dengan Eldorado Yang artinya manusia bersepuh emas Para penjelajah gak pernah mengetahui pasti Apakah Eldorado yang sesungguhnya Kecuali cerita rakyat dan legenda yang membaur Bahwa Eldorado berhubungan dengan emas dan harta karun paling berharga Milik suku-suku Indian di Amerika Selatan Padahal sesungguhnya arti kata Eldorado Lebih mendekati pengertian orang emas atau golden man Ketimbang sebuah tempat emas atau golden place Yang dalam penyebutan suku Indian lokal Yaitu sebagai El Rey Dorado Yang artinya Raja Emas Sang Raja yang juga disebut Zipa akan dibaluri dengan lumpur yang kemudian dilapisi lagi dengan debu emas Setelah itu ia bersama para tetua suku yang lain akan mengayuh rakit yang isinya emas perak dan perhiasan lainnya hingga ke tengah danau Setelah sampai di tengah danau mereka akan membuang emas perak itu ke dalam danau Lalu Sang Raja akan terjun ke danau untuk membersihkan tubuhnya dari debu emas dan lumpur yang menyelimuti tubuhnya Ekspedisi kematian Penyalah artian Eldorado sebagai suatu tempat dengan emas dan permata yang melimpah Ternyata telah membutakan para penjajah dan penjelajah Eropa Konsepsi Eldorado yang gak pernah jelas asal-muasal aslinya Ditangkap orang-orang Eropa sebagai misteri tentang harta karun yang terpendam Maka sejak isu tentang kota emas itu merebak Para pencari harta dan penjelajah berupaya mati-matian mencari lokasinya Ketika penemuan ini diumumkan ke Spanyol Sebuah usaha dilakukan untuk mengeruk danau ini pada tahun 1545 Usaha ini dipimpin oleh Hernan Perez de Cuesada Juga saudara laki-laki dari Jimenez de Cuesada Cuesada menggunakan para pekerja untuk mengeringkan danau dengan ember-ember raksasa Setelah 3 bulan, level permukaan air danau turun sekitar 3 meter Dan Cuesada berhasil mendapatkan sekitar 18 kilogram emas dari dalam danau Lalu di tahun 1580-an, seorang pedagang dari Bogota namanya Antonio de Sepulvada Mengerahkan 8.000 penduduk setempat dalam usahanya untuk mengeringkan danau itu Dengan cara membuat pintu-pintu air di sisi danau Ia berhasil menurunkan permukaan danau hingga 20 meter Dengan cara ini ia juga berhasil menemukan emas dalam jumlah yang cukup besar Tapi kemudian sisi danau menjadi runtuh dan menewaskan banyak pekerja saat itu Proyek ini kemudian dibatalkan Pada tahun-tahun berikutnya, ambisi bangsa Eropa untuk menemukan Eldorado muncul kembali Ketika seorang pria misterius bernama Juan Martinez Menceritakan mengenai sebuah kota emas bernama Manoa Kota ini LNG bisa saja berhubungan dengan legenda Eldorado Tapi bisa juga enggak Yang pasti bangsa Eropa semakin percaya kalau benua Amerika menyimpan kekayaan dalam jumlah besar Martinez bercerita kalau ia adalah seorang pengawas amunisi di sebuah kapal Spanyol Yang menjelajahi sungai Caroni yang terhubung dengan sungai Orinoco Kapal mereka menjelajahi sungai hingga jauh ke dalam hutan belantara Tapi gudang mesiu yang diawasinya meledak sehingga penjelajahan ini pun dibatalkan Sebagai hukuman bagi Martinez, ia ditinggalkan di sungai itu dengan sebuah sampan Kasian ya Lalu, Martinez mengaku berjumpa dengan sekelompok anggota suku Indian yang bersahabat Mereka menutup mata Martinez dengan kain dan membawanya ke kerajaan mereka yang disebut Manoa Martinez bilang kalau istana Raja Manoa yang dikunjunginya itu terbuat dari emas Lalu di tahun 1586, kisah ini sampai ke telinga Sir Walter Raleigh Seorang penjelajah ternama yang pernah mendirikan koloni pulau Roanoke yang legendaris Pada tahun 1595, Raleigh bersama rekan-rekannya berlayar menjelajahi sungai Orinoco di Amerika Selatan Demi untuk menemukan Manoa Tapi ekspedisi itu tidak menghasilkan apa-apa Menariknya, mereka menemukan jangkar kapal Spanyol Martinez yang tersisa ketika terjadi ledakan di kapal Jadi, paling tidak ada bagian dari kisah Martinez yang dapat dipercaya Walaupun tidak menemukan kerajaan emas Manoa, Raleigh membawa banyak sampel flora dan fauna yang eksotik Serta sebuah batu indah yang menandakan adanya kekayaan alam luar biasa di tempat itu Raleigh bahkan menulis sebuah buku mengenai penjelajahannya itu Raleigh sendiri percaya kalau kota Manoa sebenarnya terletak di wilayah Danau Parime Di belakang pegunungan wilayah Guyana Dia bahkan menyediakan sebuah peta yang sangat akurat mengenai letak wilayah itu Lalu di tahun 1618, Raleigh kembali melakukan ekspedisi kedua Untuk menemukan kota ini dengan biaya dari kerajaan Inggris Tapi ekspedisi ini juga gagal Tidak membawa hasil LNG, kisah Eldorado tidak berhenti di abad pertengahan saja Para penjelajah abad-abad berikutnya masih terus mencoba menemukan kota emas itu Walaupun begitu, perhatian terhadap Danau Guatavita tidak pernah suruh Di tahun 1911, sebuah perusahaan pembuat emas kembali mencoba peruntungannya di Danau Guatavita Mereka berhasil membuang sebagian besar air danau itu Dengan membuat rowongan dan pintu air Tapi lumpur danau itu dengan segera mengeras dan hujan segera memenuhi danau itu kembali Mereka cuma menemukan beberapa objek emas yang kemudian dilelang untuk membayar para investornya Lalu di tahun-tahun berikutnya minat mencari Eldorado sepertinya mulai berkurang Kebanyakan orang mulai beranggapan kalau Eldorado itu mungkin hanya sebuah legenda Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan kalau suku Indian yang menceritakan soal Eldorado Mungkin sudah berbohong untuk mengalihkan perhatian para penakluk dari desa mereka Namun sebuah petunjuk besar muncul di tahun 1969 Dua orang pekerja yang sedang menggali di sebuah gua kecil di dekat Bogota Tanpa sengaja menemukan sebuah patung emas Patung itu berbentuk rakit dengan figur kepala suku Dan delapan pria yang sedang mengayuh di atasnya Bentuk patung ini segera mengingatkan para peneliti dengan ritual Eldorado Yang telah diceritakan selama ratusan tahun Jadi legenda itu ternyata benar LNG, seorang peneliti dari Los Andes University bernama Carl Langebich Punya pendapat sendiri Menurutnya Eldorado mungkin cuma sebuah produk dari imajinasi para penjelajah Eldorado gak akan pernah ditemukan katanya Orang-orang akan selalu mencari emas di tempat yang paling mustahil sekalipun Gak peduli bahkan jika mereka menemukan satu istana emas sekalipun Selalu ada alasan untuk mencari Eldorado yang lain Apa yang dipercaya oleh Beltran juga dipercayai oleh banyak orang lainnya Tapi, mungkinkah suatu hari Danau Guatavita akan membuka rahasianya? LNG jangan ragu subscribe dan aktifkan notifikasinya Supaya kamu bisa tahu tayangan update dari Emperor Yang bisa menambah asupan informasi secara mendalam Maupun menambah wawasan yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu tahu Karena subscribe itu gak pernah bayar loh Anywhere, anytime, and don't be scared Ciao Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!